Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Secret Love My Little Boy, episode ketiga Oke, tanpa berbahasa basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya And welcome to Bang Ul Review Di episode ketiga ini, ceritanya S sudah menyatakan perasaannya kepada Belle Namun belum sempat Belle menjawab, tiba-tiba Orn datang memanggilnya Alhasil, pembicaraan mereka berdua pun terhenti Dan sekarang S masih menunggu jawaban dari Belle Apakah ia menerima cintanya atau tidak? Saat di rumah, ia mencoba mengemasi barang-barang dan mainannya Ia juga belajar cara menjadi seorang pria dewasa Semua yang dilakukan dan disukai oleh Belle sekarang ia lakukan Supaya Belle tahu kalau cintanya tak main-main Setiap malam, ia selalu memberikan ucapan selamat tidur kepada Belle Yang membuatnya jadi malu-malu sendiri Keesokan harinya, ia menemui Toy Dan lagi-lagi, ia memberikan sebuah kertas menggunakan tali Agar Myrin membaca kertas tersebut S mencoba mengecek ke lantai bawah Dan ia melihat kalau Myrin baru saja masuk ke kelas Saat mereka tarik kertas itu, ternyata di sana tertulis sebuah nomor telepon Tentu saja, Toy merasa senang Karena ia menganggap nomor tersebut pemberian dari Myrin Lalu dengan gerak cepat, Toy mencoba menelpon nomor tersebut Terdengar seorang wanita berbicara Ternyata nomor itu bukan milik Myrin Melainkan wanita gendut yang kemarin Myrin yang berada di sana menjadi curiga Karena sesaat ia mendengarkan nama Toy Ia pun dengan cepat pergi ke kelas atas Sedangkan si gendut masih malu-malu kucing Karena ia menganggap ada seseorang pria yang menyukainya Myrin lalu mengecek kelas milik Toy Di sana ia mengecek tas tersebut Sesaat ia melihat kalau buku miliknya yang hilang Berada di tas milik Toy Di sisi lain, Orn sedikit demi sedikit mulai melancarkan aksinya Yang di mana ia mengatakan kalau Belle tak usah lagi dekat dengan S Karena perbedaan umur mereka yang jauh Ia juga mengatakan S masih anak-anak SMA yang belum dewasa Sangat tak pantas apabila Belle berpacaran dengan S Orn mengatakan Belle sangat cocok dengan bos Karena bos yang sudah dewasa dan sangat cocok kepadanya Di sini Orn sengaja membuat hati Belle menjadi ragu akan cintanya kepada S Seperti yang kita duga, rupanya Orn ingin menghancurkan hubungan mereka berdua Belle yang mendengarkan nasihat itu menjadi temakan omongan Orn Dan ia sekarang menjadi ragu apakah akan menerima cinta S atau tidak Di sekolah, Toy kebingungan karena buku milik Myrin telah hilang Tak lama kemudian Myrin menghampirinya dan menunjukkan buku yang dicari Toy Di sini Toy merasa takut karena sebenarnya ia tak ingin membuat Myrin marah Namun Myrin malah tersenyum dan berterima kasih karena sudah menyimpankan buku tersebut Di sisi lain, Belle dan S sedang makan berdua Saat S pergi memesan makanan, Belle tak sengaja melihat isi percakapan milik S di HP-nya Yang dimana Toy mengatakan kalau ia sudah berhasil meminta bantuan Myrin Agar bisa mengajarkan S cara mendekati seorang wanita yang lebih tua darinya Dan sekarang S tak perlu takut lagi untuk bersaing dengan bos Sesaat, Belle mengingat perkataan Orn yang mengatakan kalau S yang belum dewasa Dan masih anak-anak yang suka senang-senang Keraguannya kepada S pun kian membesar Di saat malam, Belle meminta saran kepada sahabatnya tentang hubungannya dengan S Tentu saja sahabatnya ini sangat mendukung Dan sangat mengharapkan Belle bisa jadian dengan S Tak lama kemudian terdengar bunyi Belle Saat dibuka ternyata itu adalah Orn Di sini Orn sangat bermuka dua Di depan Belle ia sangat baik Tapi di belakangnya ia seperti ingin merebut S dari Belle Karena ucapannya lah, sekarang Belle menjadi ragu dan galau akan hubungannya dengan S Saat di kamar, Peng dan Aum sangat curiga dengan gerak-gerik Orn Karena Peng memiliki feeling yang tak enak kepadanya Esok paginya, Aum memberikan tas milik Orn yang tertinggal Rupanya Orn sudah memutuskan untuk tinggal sekamar dengan Belle Peng dan Aum pun tak bisa berbuat apa-apa Karena Belle sendiri sudah mengizinkannya Oleh karena itu, Peng semakin curiga terhadap Orn Di sekolah, Toy menerima telepon dari Myrin yang palsu Dan mengajaknya untuk ketemuan sepulang sekolah Tentu saja, Toy dengan senang hati menerima ajakan tersebut Di sini hubungan S dan Belle menjadi canggung Malah semakin canggung Karena Belle sudah termakan omongan Orn kemarin Akhirnya, S langsung berterus terang tentang perasaannya lagi Dan menanyakan apakah Belle masih menyimpan perasaan kepadanya Sesaat, Belle terdiam Lalu ia pun mengatakan kalau S tak usah mengejarnya lagi Karena sekarang dunianya dan dunia milik S telah berbeda S hanya membuang-buang waktu untuk mengejarnya Dan tentu saja kata-kata itu pernah diucapkan oleh S dulu Dan sekarang kata-kata itu berbalik kepadanya Belle dengan berat hati menolak cintanya S S lalu berteriak kalau ia tak akan menyerah Ia akan berusaha membuat Belle bisa menyukainya lagi Karena berkat Belle, ia sekarang sudah tahu apa itu cinta Dan ia akan melakukan apa yang pernah Belle lakukan dulu Yaitu memperjuangkan cintanya Dan episode ketiga pun selesai Akibat cintanya ditolak Ia sekarang sangat galau Dan untuk pertama kalinya ia patah hati Toy yang menelponnya pun turut prihatin Sesaat ia pun tak bisa menahan rasa tangisnya Di sekolah ia hanya murung dan berdiam diri Saat ia menemui Tywin Tywin memberikannya semangat Ia mengatakan kalau S dulu pernah menolak Belle Dan sekarang keadaan itu malah berbalik kepadanya Akan tetapi Belle tak patah semangat Dan terus mengejar dirinya Dan sekarang S harus melakukan hal yang sama Sama seperti apa yang pernah Belle lakukan dulu Motivasi singkat itu membuat S kembali bersemangat Sesaat Tywin mengatakan kalau Peng memberitahunya Kalau mereka akan pergi ke pantai Dan Tywin mau S juga ikut pergi Awalnya S sempat menolak Akan tetapi Tywin sudah terlanjur bilang ke Peng Kalau S juga ingin ikut pergi Saat berada di kantin Toy menceritakan kalau ia sudah bertemu dengan orang yang kemarin menelponnya Ia mengatakan nomor tersebut bukan milik Mairin Melainkan nomor milik teman Mairin Dan selama ini mereka berdua telah salah sangka Dan menganggap nomor tersebut milik Mairin Alhasil Toy mau tak mau menemani wanita itu kencan Dan mentraktirnya makan bakso sampai 5 mangkuk S sangat terkejut mendengarkan berita baik tersebut Terima kasih telah menonton! Lalu ia melihat Mairin yang duduk makan di kantin Tetapi sesaat Peng juga berada di sana Hal tersebut membuat Toy patah hati dan pergi dari sana Sebagai sahabat yang baik S mencoba menenangkannya Ia mengatakan kalau kisah cintanya sama seperti dirinya Yaitu menyukai wanita yang lebih tua dari mereka Oleh karena itu Mereka berdua harus bersemangat demi memperjuangkan cintanya Singkat cerita Mereka berdua pun sampai di pantai Terlihat S dan Bos saling bersaing untuk mendapatkan hati Belle Saat di pantai S menjadi patah hati dua kali Karena ia melihat Bos yang dekat dengan Belle Dan membelai rambutnya Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh On Di sana On mencoba mengajak S ke tepi pantai Dan meminta S untuk memfotonya Menggunakan handphone milik S Pandangan S Sesekali melihat ke arah Belle Dan Bos yang sedang berduaan Peng yang memiliki fraset buruk kepada On Lalu mengatakan kalau ia akan merencanakan sesuatu hal Agar S bisa kembali bersama Belle Di saat malam Mereka semua pergi tidur Dan Belle tak sengaja memecahkan gelas di sana S mengatakan ia akan membersihkan pecahan gelas tersebut Dan menyuruh Belle untuk pergi tidur saja Saat ia membersihkan pecahan kaca itu Ia tak sengaja melukai tangannya Namun sesaat On yang setengah mabuk Memanggil dirinya Dan meminta S untuk menemaninya S awalnya tak mau Namun ia terus dipaksa oleh On Yang pada akhirnya Ia mau tak mau mengikuti perkataannya Lalu On yang setengah mabuk Mengajaknya untuk berenang Tentu saja S menolak ajakan tersebut Mengingat hari sudah tengah malam Akan tetapi On sengaja menceburkan dirinya ke kolam renang Dan memaksa S untuk menemaninya Namun tetap saja S menolak ajakan tersebut Ia yang tak habis akal Lalu pura-pura tenggelam di kolam tersebut S yang panik langsung lompat ke kolam Dan menyelamatkannya Ia pun menjadi panik dan bingung Karena melihat On yang pingsan Padahal yang kita tahu Disini On hanya pura-pura saja Karena tak ada pilihan lain S mencoba memberikan nafas buatan Ia pun sangat ragu melakukan hal tersebut Di saat ia hendak memberikan nafas buatan Tiba-tiba Belle lalu memberikan nafas buatan Namun seketika On langsung tersadar Mereka berdua pun lalu membawanya ke kamar Keesokan harinya Terlihat S dan Belle sedang duduk berdua Disini ia meminta maaf Karena dulu dirinya sempat menolak Dan tidak memperdulikan Belle Tapi sekarang ia akan melakukan hal yang sama terhadap Belle Yaitu membuat Belle kembali memiliki perasaan cinta kepadanya Dan ia akan membuktikan Kalau dirinya tak main-main kepada Belle Sesaat Belle hatinya mulai luluh Oleh karena itu Sekarang ia memberikan S tantangan Yaitu apakah S bisa membuat dirinya Kembali jatuh cinta dan tergila-gila kepadanya Tentu saja S menerima tantangan tersebut Dan mulai sekarang ia akan berusaha lebih keras lagi Agar Belle bisa menjadi miliknya Dan episode keempat pun selesai Oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini Dan menunggu video yang aku upload Sampai berjumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya